ya oke guys bagi di channel gua diharas so pada video kali ini gua mau modif ya mobil ini nih mobil Fortuner TRD tahun 2012 ya Nah jadi mungkin bisa dibilang ini gua mau modif mobil untuk lebaran ini ya ini ada ada yang join ya tiga orang golf sama ini nih WD care ya udahlah biarin aja haha ikut ke server Hai nah ini mobilnya masih pada standar nah ini mobil gua nih ya mobil Fortuner tahun 2012 2012 bedanya ini nih ya yang gue ini ada strobonya ini gak ada nih ya tuh ada strobo juga nih ada nih gue ada strobo yang ini enggak ada itu aja bedanya mungkin kalau kalian mau ikutin ya bisa soalnya cuma beda strobo doang nih mobilnya Toyota Fortuner TRD Sportivo yang strobo yang gue ya tahun 2012 2012 dan itu mobilnya pakai solar ya dex solar v-power diesel ya mobil diesel ya tapi nggak tahu nih gua kayaknya kok nggak keluar cumi lagi gitu kan jadi ya ya udahlah kita modif aja buat Hai mod mobil mudik nih ya judulnya mobil mudik buat lebaran nih mobil buat mudik Oke langsung aja nanti kita ke Tegal ini lagi ada di mana di sarea kilometer berapa sih 249 ya itulah Hai Oke kita gas kita modif ke Tegal nah ini soalnya bedanya ini gua ada strobonya tuh di strobo satu kayak gini belakangnya depannya gini terus lanjut ke strobo dua nah ini yang kedang pedipnya lebih cepat nah strobo petern tiga tuh kayak gabungan gitu nah ini kan kalau tiga gini doang terus tak bisa tambahin dua atau tambah satu tambah satu tambah tiga atau tambah satu tambah tiga dan ini juga kan Oh ini ini ada ini ada apa sih siridanya ya sini nih yang satu kesini yang kedua terus yang ketiga gini tambahan gitu ya nah gitu loh seri nanya eh kelewat ya 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 kelewat guys nah kita kelihatan lah pokoknya jadi kita modif dulu nih kita Tegal nih ya soalnya ini gua pakai yang Jawa Tengah kita otw Semarang kita modifnya ke Semarang sini aja oke oke lanjut Hai sebelum modif jadi ya kita ke Tegal dulu lah buat modif eh sebelum modif kita modif dulu nah itu maksudnya hahaha ya merah Tunggu aja deh oke oke kita maju kita ke tempat modif kita modif dulu nih ya mobil Fortuner nya selamat datang di kota Tegal oke oh iya tadi gua lupa ya top speednya nih tadi gua cek-cek sih top speed cuman 160-an dah pokoknya mobilnya pelan banget Hai tuh ijo ada rusuh ini nggak ada keluar cumi juga nih mungkin kalau dimodif keluar ya semoga aja nggak tahu deh oke langsung aja kita modif kemana bisa mundur deh oke langsung ke engine internal dulu deh kita bikin stage tiga terus ke ecu stage tiga turbo kita pakai single atau dua deh twin turbo single single aja deh pakai yang single kita naikin busnya masih bisa 35 masih bisa 38 kok bisa bentuk gini ya udahlah ecu udah stage tiga engine internalnya juga udah stage tiga brake force stage tiga model limiter kita pakai ini led meter nih wuhu 200 juta cuy modif gitu doang mesin-mesin kaki ke apa mesinnya ya di sini gelap juga nih tarik ke belakang bisa nggak ya kita ini dulu dah yang lainnya dulu color dulu kali ya kita color gampang-gampang dulu ya gampang-gampang aja mana ya kita ganti warna apa nih ya nah maroon gelap nih cakep kuliah lah abis itu kita delete chrome biar lebih keren ya nah ini oke udah delete chrome big fire nggak ada window color kasih yang merah juga lampu lampu nih lampu pakai HP DRL hijau mana sih yang biasa katanya RGB tuh gua nggak tahu lagi caranya gimana ya udah lah biru deh pakai yang kuning asik oran kuning mana ya warnanya ya nah ini nih tapi yang terang oke kita itu DRL udah low beam nya gue mau warna low beam putih deh high beam nya kuning nah kuning tapi agak putihnya gini nih cakep fog nya waktu pakai apa sih ini nih fog nya gue mau warna hijau biru wah terlalu ini ekstrim merah enggak usah deh enggak usah deh enggak usah deh kuning aja enggak usah deh kuning 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 nah kan terang agak putihan oke terus kita custom plate yang apa ya nggak bisa sih ini kita plat putih aja di bulan HP ya bulan ah udah sengaja dah bulan empat tahun 25 ini ya biasalah kita pakai yang tempet H4 terus yui cakep bro belakang juga dapet habis ini kita apply font bumper nah gimana nih gila gelapet lagi kegelapan soalnya kita coba ganti dulu deh waktunya eh salah cari yang sih yang mana ya yang terang enggak enaknya di Semarang tuh dunia nih gelapet nah coba kita cek lagi temen jujuh ya udah lapan aja ya padahal udah apa ini padahal belum gue apply ya udahlah udah sih ini mah udah udah di apply tuh udah tinggal yang disini nih yang mana tadi yang color color pakai yang ini eh mana sih ini eh merah merah maroon cuman di confirm doang chrome nya disable backfire ini aja deh kita pakai silver window color terus light nya DRL tadi tuh pakai yang ini eh bukan DRL pake apa ya merah juga ya merah aja deh DRL low beam low beam nya pakai putih high beam pakai yang kuning nah Sakek fog nya juga tapi agak putihan oke plat nya lupa tadi nah sip kita apply dulu Horn nya Horn nya gue pakai yang tiga aja lah yang biasa terus phone bumper nah ini phone bumper tadi gimana sih satu kelihatan cuy satu cuman gini doang dua dua apa ini dua oh dua depannya doang kalau tiga wajir kalang cuy kalau nggak bisa kali ya nggak usah lah udah cakep Roof nah ini roof nya nih satu apa ini satu satu apa ini satu apa nih yang berubah oh ini karbon jadi hitam satu itu dua ini tiga pakai track empat nah ini lima ini enam lucur kita pakai yang ini aja kali ya mode mudik nah ini aja nih yang simple mode mudik ya bawa barang-barang di atas apa ini ya ini kali ya yang paling gede nah ini aja lima mode mudik sticker gak ada dan bumper bawa sepeda kali ya mudiknya nah iya nih siapa tau kan mau olahraga disono di kampung jadi bawa sepeda livery gak ada oke apply habis itu kita modif kaki-kaki jadi apply modif kaki-kaki nah kita ganti velg dulu kali ya velg nya pakai apa ya ini tadi ada velg bagus yang cocok kayaknya itu dimana ya lupa gua di atas kayaknya ini aja deh ini 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 ada warna doang pakai hitam kali ya biar racing bat ini aja deh gold dah eh bronze oke kita pakai velg bronze red height nya kita wah jadi ada ambas bat dah terlalu ambas ya guys kelihatan lagi nah segini aja deh font nya wajir nah terus kan bisa ya di celongin dikit frame adjustment kita gedein velg nya eh dis dulu eh mana sih dis dulu kan dia dis dulu coba add this nah bisa nih nah agak lumayan lah agak sih nah biar kelihatan agak celong kan bisa celong ini tuh kita sesuai nama velg ini gimana sih terus frame adjustment nya kita depannya dulu aja ya belakangnya nanti-nanti jadi kayak ini ya modif apa limited tapi susah sih emang agak usah ngepas ini agak susah bukan susah agak susah untuk ngepasin si ini nih terus balik lagi ke frame adjustment offset nya kita samain kegedean sesuaiin aja jadinya sama si apa sih sama si disk nya ya ini offset nya oke cukup kali segini cukup kali ya cukup terus break offset nya nih di depan nya jadi biar gak biar gak biar gak gini atau biar gak gini banget kita pas-pas ini nah sip lah segitu oke anjay cok gokil juga nih keren jadi celong ini terus nanti tinggal ganti aja disk color sesuaiin ya tapi yang ini di yang belakang dulu deh kita bikin lips lips this ya itulah nah ini gak keliatan soalnya gelap cuy coba play dulu deh eh mana ya gak keliatan soalnya kecilin coba rim adjustment nya kita mundurin dulu aja ini gak kan langsung keliatan resume size nya harus pas-pas ini offset nya kan kan kalo ngepas tuh enak gitu ini disk nya kegedean yang belakang biar gak nembus ban nah oke deh pas lumayan lah nah kan gak nembus ban juga ke ban sama ini nih ban luar ya perhitungan cuy kita rim adjustment nya dulu semaksimal mungkin aja deh nah sip dah oke cocok ini cakep enak nih kalo cocok juga oke udah lah oke cakep siap modik nih tinggal ini nih apply dulu udah tapi susah ya diskolor harus menyesuaikan sama si file nya biar pas ini kali ya ini yaudahlah mendekati lah ya udah susah juga lumayan udah lah cukup oke apply nah oke ini udah beres nih ya mobilnya dia dimodif nih sesuai dengan apa ya buat modik nih nanti kalo udah lepas modik kita lepas apa di atasnya nih atas si box nya dilepas terus juga gak usah pakai sepeda nih udah oke nih nah jadi begini deh modif buat ini ya modik nih mobil Fortuner untuk modif eh belum baru keinget si ininya belum diatur hahaha dikit lagi dikit lagi bentar bentar ada yang ketinggalan guys ya ilah ada ya ada yang ketinggalan kaki kakinya belum diatur ada ada sih ada ada aja Udah cukup sih 0,2 tuh Biar pas gitu kan Nah cakep nih baru eh kurang kurang tinggi Oke nah jadi gini deh eh kok belakangnya tinggi amat mundur-mundur belakangnya ketinggian Redhead nya eh well offset nya keluarin lagi Oke ya cek nah kan cakep yui Terlalu nggak kelihatan nah gini deh Nah kan jadi fitmennya oke siap modik ini udah cocok Gas langsung kita lanjut ke Semarang nih pakai mobil modifan sekarang karena udah di modif ya Jadi ada asapnya nih Wuhuu cumi cui Kita lanjut ke Semarang Lanjut jadi lebih tinggi ya sininya Oke langsung hijau Jadi lebih kencang juga sih ini kan mode D kita mode S Gila makin kencang cui 200 Perbandingannya lumayan ya 50 naiknya Ini apa ini Iya merah yaudahlah kita tunggu aja Oke joe Wih mesot Tinggi juga jadinya ya Pakai ini masuk ke sini ke sini Wah nyangkut cuy Nembus doang haha yaudahlah Oke lanjut Semarang Wuhuu gokil Eh 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 Kencang banget mobilnya Pakai mode S walaunya Gokil kita top speednya ya 222 doang sih 222 ya Mayer lah buat mudik Untungnya disini maka macet hahaha Oh modif proper nih buat mudik coy ada ada ini juga ya Ada apa ada asap apa ada cumi dikit tuh generosity Kelihatan lah cuminya ya Eh Yuk Yuk itu Kita Mudik Semarang Eh perjalanan lumayan jauh nih kalau mobil standar pelan ya lama juga nyampe ini lumayanlah ada modifnya jadi bisa lebih kencang wahlah rusuh guys tadi udah ke Pekalongan batu sekarang lanjut nih di Semarang ntar lagi lah ya bawa-bawa ini bawa sepeda bawa box barang-barang modi nah oke udah nyampe di rest area jadi udah deket lagi nih mau menuju ke Semarang akan berada jembatan ini jembatan kayu kutu yang ya terkenal nah ikoniknya mendekati ke Semarang Oke sampai juga nih di Semarang eh 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 oke lanjut kita pulang modi kelebaran modinya cuma sampai Semarang doang sama mapnya cuma sampai Semarang hahaha eh merah ya udah mau nyampe nih ya sampai rumah ini udah di Semarang nih di kota Semarang oke jauh eh Bapak kalian langsung belok hehehe ya mode S mode DJ kan nyampe deh gila kenceng banget deh Oke tuh masuk lu RW9 Kelurahan kerupuk eh pulang mana rumahnya ya ini kali ya ya jadi tapi gelap tapi ya ya udah itu aja rumahnya tapi nih ya nggak bisa masuk lagi nggak bisa parkir udah yang belakang aja mundur-mundur gila gelap banget sih kelihatan salah waktu coba cek ntar gua atur dulu waktunya kemana kita parkir dulu aja nah kan enak nih terang salah waktunya terus 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 waktunya dalam rumahnya ganti rumah ganti rumah bisa gitu ya hahaha nah ini ini nggak ada parkiran rumahnya pada gitu semua sih ini aja deh sama aja yaudah ya parkirnya nggak betul lanjut dah oke sampai juga di rumah akhirnya mudik 2024 eh eh oke sampai juga ya udah mungkin cukup sekian untuk video kali ini video mudik ya pakai mobil model baru modif pakai Toyota Fortuner tahun 2012 ya ya udah yang itulah yang 2012nya tapi yang gue yang strobo tapi ya sama aja sih yang 2012 yang gak strobo juga ya udahlah sama aja ya udah mungkin cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng agar ada notifikasi video terbaru dari gue dan jangan lupa follow instagram gue di atas channel skrlfajri dan tiktok gue di haras sama ya kayak gini juga linknya ada di bawah semua ya jadi kalau kayak mau babar-babar gitu bisa langsung join tiktok gue ya pas live atau masuk ke discord juga boleh lah gabung-gabung discord linknya ada di video juga sih ya udah thank you guys goodbye bye 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 Terima kasih telah menonton